Intro Oke bisa dibilang video ini adalah video lanjutan dari review gue mengenai Thermaltake The Argent Series Kalau kemarin mouse-nya udah, mouse bungee-nya udah, keyboard-nya juga udah Sekarang giliran headset dan headset stand yang ada di belakang gue sana Yaitu Thermaltake Argent H5 Kalau yang itu headset stand-nya namanya Thermaltake Argent HS1 Atau HS1, gue akan nyebut menggunakan bahasa Inggris aja ya Alias H5 sama HS1 tadi Soalnya kalau pakai bahasa Indonesia, ini disebutnya kayak manggil nama orang H5 Oh iya, by the way, karena ini adalah review 2 produk sekaligus Seperti biasa, gue akan start dari headset-nya dulu Abis itu, gue baru nge-review si headset stand-nya So, kita langsung mulai aja review Untuk kelengkapannya dari si H5 ini ada box, buku-buku sakti, kabel USB Type-C ke AUX Terus ada microphone, splitter, dan 1 unit headset-nya Seperti biasa, gue akan bahas desainnya dulu Thermaltake berhasil banget membuat sebuah gaming headset dengan desain yang sangat-sangat amat keren seperti ini Gue berani klaim dari sekitar 20 lebih gaming headset over ear yang pernah gue coba sampai saat ini Thermaltake H5 ini masuk ke top 5 desain overall terbaik Coba lihat deh apa yang salah Dari berbagai macam angle, rasanya tetap aja kelihatan keren Body driver-nya memiliki garis-garis tegas yang sama sekali gak norak, malah kesannya mahal banget Gue juga suka dengan branding Thermaltake yang ada di bagian body driver-nya ini dengan konsep white on black Jadi tegas banget nih logonya, tapi tetap berwibawa apalagi headset ini gak ada RGB sama sekali Warna hitam doff pada bodinya juga bagus, gak reflektif, gak fingerprint magnet, enak dipegang dan pastinya enak juga untuk dilihat Meskipun entah mengenai durability jangka panjangnya seperti apa, tapi seenggaknya sejauh ini sih aman-aman aja Untuk bagian headband-nya ada D-Boss logo Thermaltake yang tidak dikasih aksen warna apapun, nice banget Jadi konsepnya black on black Dan dibalut dengan kulit yang termasuk halus banget lah ya pada bagian dalam dan luarnya ini By the way, untuk di bagian dalamnya pastinya ada sebuah bantalan atau sebuah padding yang cukup empuk meskipun gak tebal-tebal amat Jadi buat kalian yang suka dengan setup hard clamping, harusnya sih bakalan tetap aman-aman aja Untuk earpad-nya menggunakan bahan kulit-kulitan juga yang udah halus dan ini dalam banget Telinga gue yang gede aja gak sampe nempel ke bagian bodi dalam drivernya yang udah dilapisi kain juga By the way, untuk urusan earpad-nya ini sebenernya bukan yang paling halus dan bukan yang paling empuk yang pernah gue coba Gue udah pernah nyobain yang lebih halus dan lebih empuk lagi Cuma gini, kalau pertimbangan thermal tech untuk memberikan setup kulit dan pad yang seperti ini demi durabilitas yang lebih bagus Ya itu gak salah juga, malah jatuhnya bagus karena balance antara kenyamanan yang masih dapet tapi durabilitasnya juga bagus Terus di bagian bawah samping kiri ada port microphone, ya karena mic-nya ini detachable ya, nice banget Meskipun mic-nya ini cukup kaku, tapi gue gak komplain sih karena bisa dilepas juga kalau lagi gak dipake Oke, tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari microphone-nya Thermaltake Argent H5 Disini gue ngerekam dengan jerak sekitaran 3 jerian dari mulut gue Karena memang si arm-nya ini agak-agak kaku Jadi kalau gue arahin sampe deket banget ke mulut, dia bakalan mental balik lagi Tapi itu gak jadi masalah juga sih, karena gak baik juga kalau kita microphone-nya itu terlalu deket sama mulut Karena suara pop dan suara nafas itu bakalan kepikap parah banget di microphone-nya Dan mengenai kualitas suaranya, menurut gue ini udah tergolong bagus banget Karena noise-nya masih wajar, kalau gue mau monitor dengan volume yang cukup tinggi memang masih terdengar noise Itu sangat-sangat amat wajar, noise-nya tuh gak noise yang gila-gilaan gitu, gak sama sekali cuy Masih wajar banget Dan untuk tone suara gue, menurut gue agak cenderung ke arah kering, tapi gak sampe kering banget Dan untungnya disini pronounce gue itu masih jelas, masih gampang ditangkep ya Jadi gak sampe suaranya kayak Atau yang gimana-gimana, gak cuy Jadi udah tergolong bagus banget microphone-nya, nice Kemudian ada port USB Type-C, dimana itu merupakan satu-satunya konektivitas dari H5 ini Portnya ini bakal dicolokin kabel yang memiliki panjang sekitar 1,8-2 meteran Tanpa sleeping atau beredet Cuma ini karetnya udah bagus banget sih Oh iya, berhubung dia ini gak sleeping atau gak beredet, jadi cenderung gak berisik kalau gesekan sama baju Dan di seperempat kabelnya ada inline controller yang isinya ada dial volume dan slider mute microphone Nah mungkin ini menjadi salah satu hal yang gue kurang suka dari Thermaltake Argent H5 ini Yaitu masalah inline controller yang sebenernya terdengar sepele, tapi bagi gue cukup kompleks Jadi hal yang gak gue suka dari inline controller itu ada dua Yang pertama, biasanya pakai ukuran yang gede-gede jadi bikin berat sebelah Sebenernya gak seberat itu, gak seberat yang kalian bayangkan Maksudnya gak sampai headsetnya jadi miring atau kita bener-bener kerasa bagian kirinya berat banget Gak sampai sebegitunya Cuma kalau kalian udah pernah nyobain headset A, B, C, D, A, B, C, D Apalagi kalau kalian compare dengan yang tidak ada inline controller Itu betapa enaknya yang gak punya inline controller Pertama itu, dan untungnya si Thermaltake ini inline controllernya kecil plus ringan juga Jadi masalah berat yang nomor satu ini gak jadi masalah Tapi yang jadi masalah adalah nomor kedua nih Dimana dengan menggunakan inline controller ketika kita ingin mengoperasikannya Kita harus merabak terlebih dahulu Nyari-nyari dulu di bagian kabel adu mana ini inline controllernya Apalagi ada gaming headset yang nyimpen inline controllernya itu agak jauh daripada mounting portnya Jadi sampai di paha posisinya kalau lagi dipakai Untungnya si Thermaltake ini cuma sekitaran sejengkal Jadi masih lumayan lebih untung, lebih oke gitu lah Daripada headset lain ada yang gue temuin yang sampai di paha itu gak enak banget Tapi meskipun begitu gue tetap lebih prefer Controllernya itu disimpen di bagian headsetnya Di bagian bodinya sini Apalagi di bagian samping belakang Jadi pas kita pegang Itu jempol langsung ketemu sama dial volume Kita gak perlu ngerabak-rabak lagi Langsung tap ketemu Dan untuk tombol mute microphonenya Biasanya juga memang sekitaran dial volume Gak jauh-jauh Jadi tanpa perlu kita ngelihat dan merabak Kita udah langsung nemuk gitu Langsung Tangan kita nih reflect Langsung ketemu Ngepas disitu cuy Mungkin Mungkin Ini gue Semacam Berpikir positif aja Mungkin Bodi bagian dalamnya ini Udah penuh dengan komponen lain Tapi harusnya bisa lah Untuk geser-geser dikit Supaya bisa masukin Modul dial volume Dan modul mute microphone Yang sebenernya gak gede-gede amat Biar bisa disimpen di bagian sini Dan kesannya menurut gue Agak lebih premium Gara-gara kabelnya itu Jadi polos Bener-bener kabel doang Udah Gak ada controller sama sekali Ditambah lagi Feel controllernya ini Kerasa terlalu plastiki Padahal di bagian bodinya itu Meskipun plastik Itu udah kerasa mahal banget Gue juga gak ngerti kenapa Jadi ini inline controllernya Semacam bonus doang kali ya By the way Untuk ujung kabelnya Dia pake jack audio 3,5mm TRRS Jadi kalo mau dipake ke Single jack device Kayak HP Ya itu bisa tinggal langsung colok doang Tapi sebaliknya Kalo mau colok ke dual jack Ya harus pake splitter Yang untungnya Udah dikasih di kelengkapannya tadi Overall dari segi desain Cuman satu yang menurut gue kurang Yaitu bagian inline controllernya tadi Itu doang sih Sisanya bagus semua Serta untuk bag qualitynya Juga udah bagus Plastik-plastiknya kerasa solid Headbandnya juga kerasa koko Kulit-kulitannya juga bagus banget Kemudian untuk hal-hal Yang berhubungan dengan kenyamanan H5 ini memiliki adjuster Yang sangat-sangat amat lengkap Dari mulai ada high adjuster Pastinya Yang feelnya ini enak banget Terus dia bisa swivel Kedepan ke belakang Terus dia bisa in-out juga Dan bahkan dia bisa flip in Biar pas di bawah-bawah ini Gak makan tempat Nah ada hal unik disini Dimana gue baru pertama kali Nemuin gaming headset Yang pas dipake di kepala gue Itu gak narik high adjuster Sama sekali Artinya headset ini PR banget Buat yang kepalanya kecil Tapi bakalan bagus banget Buat yang kepalanya gede Karena lingkar diameter headbandnya ini Harusnya lebih gede Daripada headset gaming kebanyakan Mungkin ini hasil research Ke bule yang kepalanya gede-gede ya Soalnya Thermaltake kan Pasarnya global Tapi untungnya Dengan stock high adjusternya ini Masih nyaman di kepala gue Gak sampe longgar-longgar amat Malah cenderung pas Clampingnya juga bersahabat banget Gue pake 2 jam non-stop Masih kuat Meskipun kerasa gerah Gara-gara earpadnya Yang pake bahan kulit Tapi untuk ceilingnya ini Agak kurang ya Karena di kepala gue ini Agak bocor di bagian belakang telinga Gue gak tau mungkin Ini earpadnya juga termasuk gede Ukuran bule So far dari segi kenyamanan Thermaltake H5 ini Termasuk oke banget Meskipun bobotnya Gak termasuk yang ringan-ringan amat Yaitu di sekitar 370 gram Tapi dengan segala konfigurasinya Ya kerasa nyaman-nyaman aja sih Sekarang tinggal bahas suaranya Di boxnya ini ada tulisan high-res Harusnya bakalan mantep nih Meskipun dalam pengetesan gue Cuman pake device yang biasa-biasa aja Bukan kelas audio fill Gue cuman ngetes di PC Dengan sound card bawaan motherboard Terus gue juga tes di Macbook Di iPhone Dan di iPod gue Gue emang gak punya DAC Atau DAP yang aneh-aneh Tapi karena ini gaming headset Harusnya tes di PC aja udah cukup sih By the way Setelah lumayan lama Melakukan pengawatan suara Dari H5 ini Ternyata hasilnya Mantep Yang paling gue suka Dari pinpoint dan staggingnya Mantep bener Jauh dekat Dan arahnya itu jelas banget Main game FPS Dengan volume cukup tinggi Jadi imersif banget Bassnya juga friendly Gak sampe meledak-meledak Gak jelas Midnya juga termasuk jernih Dan treble-nya juga Ya gak jinak-jinak amat Tapi masih oke banget Di telinga gue Untuk dengerin musik Masih masuk di telinga gue Meskipun gak all-rounder Jadi harus milih playlist dulu Dan memang Rasanya itu beda banget Ya headset ini bener-bener Seperti D-Tune Untuk gaming only Karena perbedaan karakter suaranya Ketika dipake Dengerin musik Versus main game Itu jelas lebih enak Pas dipake main game sih Dan itu bagus Karena ini adalah Sebuah gaming headset Oke untuk HPFnya Segitu aja dulu Sekarang kita beralih Ke headset standnya Yaitu HS1 RGB Untuk lengkapannya Ada box Buku-buku sakti Kabel USB Dan headset standnya Itu sendiri Untuk desainnya sendiri Secara shape Gue suka Cuman mungkin Proporsi bodinya ini Agak terlalu kegedean Terlebih di Indonesia ini Banyak yang pake meja Dengan ukuran yang gak gede-gede amat Yaitu di sekitar 120 x 60 cm Dimana headset stand ini Bakal kerasa Gede banget By the way Cek aja deh Meja-meja yang dipake Oleh anak-anak PC Di beberapa forum PC Rata-rata pake ukuran segitu Sebenernya mungkin Konsep thermal tech Bikin ukuran gede gini Biar super aman Ketika digantungin headset Yang gede Atau yang cukup berat Karena memang itu feel Yang gue temuin Dimana ketika Gue gantungin headset Ke HS1 Rasanya itu Gak pernah Takut jatuh Atau takut robo Atau ragu-ragu Gak ada cerita Kayak gitu cuy Apalagi di bagian atas Tempat headbandnya ini Udah ada karet yang Geripi banget Begitupun di bagian bawahnya Di bagian tengah depan Ada logo thermal tech Yang nyala-nyala Terus di bagian belakangnya Juga ada LED strip Yang ngumpet banget Tapi itu bagus Karena kita bakalan Cuman fokus Pada pendaran Cahayanya doang Yang dengan sengaja Diarahkan ke tembok Dan ke meja Untuk di bagian belakang Ada tempat untuk Gulung kabel kali ya Soalnya gue belum pernah punya Headset stand yang Se-advance ini Yang kalau Memang bener Untuk gulung kabel Kayaknya bakalan jarang kepake Soalnya agak repot kan Kalau mau tiap pake headset Harus rilis dulu gulungannya Terus untuk di bagian belakang Ada satu buah USB Type-A Sebagai power port Dari HS1 ini Dan di sebelahnya Ada satu jack audio 3,5mm Terus untuk di bagian kanan Ada dua port USB Type-A Sebagai USB hub Oh iya material yang Bagian silvernya ini Nampaknya menggunakan Bahan aluminium Yang udah pasti Solid banget Ini feel mahal Dan kokohnya Itu berasa banget Parada Sedangkan untuk Bodi bagian belakangnya Menggunakan plastik biasa Tapi untungnya Ini plastiknya Plastik-plastik yang bagus ya Jadi bukan plastik Yang murah-murah gitu Bukan cuy Ini plastiknya Nice banget sih Jadi urusan build quality Gak ada tawar-menawar Disini Oh iya Thermaltake Argent SS1 RGB Ini compatible Dengan software Thermaltake Yaitu TTI Tech Engine Yuk kita lihat mode-mode Apa aja yang ditawarkan Oleh Thermaltake Di SS1 RGB-nya ini Oke gue rasa review-nya cukup Dan untuk harganya Ini mungkin bikin kalian kaget Karena jujur Gue juga kaget Jadi untuk si Thermaltake Argent H5-nya ini Harganya cuma 865.000 rupiah Sedangkan untuk HSS-nya Ada di 1.240.000 rupiah Kaget ya Ayam-ayam-ayam Kaget dong Nah jadi kesimbolannya Ini memang menarik banget Bahwa si Thermaltake Argent H5 ini Memiliki harga Yang bikin gue kaget Jujur aja Pas gue dikasih tau SRP-nya dari Thermaltake Indonesia Yang ada di angka Sekitar 800 ribuan Gue bener-bener kaget Karena gue kira Bakalan di atas 1 juta Soalnya bisa dibilang Si headset-nya ini Memiliki feel yang Mirip-mirip Kayak headset di atas 1 jutaan lah Sedangkan untuk si HS1-nya Yang gue tebak Harganya ada di Sekitar 900-an Ternyata SRP-nya Nyetuh di angka 1,2 jutaan Jadi untuk barangnya Sendiri Ya jelas Kedua-duanya bagus Cuman untuk si HS1 ini Kayaknya bukan Ditargetkan untuk Menjadi yang paling Best value Di antara kompetitornya Tapi lebih ke Dibuat all out Aja lah Sedangkan si H5-nya ini Malah kebalikannya Soalnya pengen Ngejar pasar Sekaligus memperkenalkan Bahwa Thermaltake Bisa bikin gaming headset Yang bagus Dengan harga yang murah Alias memiliki Rasio price to value Yang cukup tinggi Tapi pada akhirnya Pilihannya tetap Jatuh ke tangan Kalian sendiri Semoga apa yang Gue sampaikan ini Bisa menjadi Salah satu referensi Sebelum kalian Membeli Tapi selebihnya Gue serahkan terhadap Kalian Sebenernya Kalau nanya Bagus atau enggak Ya bagus Kedua-duanya bagus Cuman liat aja Dari rasio Price to value-nya Dan coba aja Kalian telah Dari apa yang Gue sampaikan Yang kalian butuhkan Itu ada enggak sih Di H5 Dan ada enggak Di Hs1 Kalau ada Yaudah silahkan Beli aja Dengan catatan Harga yang cocok Ya gitu doang sih Jadi segitu aja review-nya Thank you udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya